Sebuah video yang baru-baru ini viral, sempat mengebokkan di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang wanita yang sedang tersenyum sambil memegang sebuah jamur di tangannya. Dan setelah saya mencari tahu keterangan video tersebut di beberapa forum di situs dewasa. Wanita yang bernama Lisa itu berkeluarga negaraan Denmark dan sedang pergi liburan di sebuah gunung di kota terpencil di negara Maroko. Kejadian di dalam video ini memang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun karena kronologis ceritanya masih simpang siur. Untuk itu di dalam video ini saya akan membahasnya secara lengkap. Dalam kelanjutan dari video yang banyak beredar di beberapa media sosial itu. Video tersebut menampilkan penyiksaan yang kejam terhadap gadis itu di dalam kamera. Gadis itu dipukul, ditendang, hingga yang paling sadis dari rekaman video tersebut. Ketika si gadis itu berteriak dengan keras menahan rasa sakit. Saat detik-detik ajal menjemputnya. Sebuah pisau kecil yang tajam seketika merobek kulit lehernya menembus setiap rongga di tenggorokannya. Napas dari gadis itu mulai tersengal-sengal. Sirup merah mengucur membasahi baju putih yang dikenakannya. Gadis itu seketika digorok lehernya hingga sampai terputus dari badannya. Para pembunuh yang berjumlah sekitar tiga orang itu kemudian melempar kepala gadis itu. Dan hal yang paling mengerikan dari mereka adalah. Aksi yang dilakukannya tersebut mereka rekam dan disiarkan secara langsung di salah satu media sosial. Dan kekejaman itu ditonton oleh banyak pasang mata. Yang tidak bisa melakukan pertolongan apapun atas perbuatan sadis terhadap gadis itu. Dengan cepat kemudian pihak kepolisian setempat melakukan penyelidikan atas kasus yang kejam itu. Mereka selanjutnya mengidentifikasi gadis yang ada di dalam video tersebut bernama Lisa Jaspersen. Seorang gadis yang berasal dari Denmark yang baru sekitar satu minggu menjadi turis di negara Maroko. Lisa juga diketahui sudah melakukan perjalanan ke beberapa kota di Maroko yang menjadi destinasi liburan. Namun sayangnya di kota yang terakhir dirinya kunjungi menjadi akhir dari semua perjalanan di dalam hidupnya. Saat itu Lisa bersama dengan beberapa teman pergi ke salah satu pegunungan yang indah yang berada di Afrika Utara. Gunung itu melingkari tiga negara sekaligus yaitu Al-Jajar, Tunisia, dan Maroko. Setelah sampai di pegunungan itu Lisa bersama dengan satu temannya kemudian terpisah dengan beberapa teman yang lain. Lisa selanjutnya terus berjalan namun semakin dirinya menelusuri perjalanannya itu semakin dia sadar bahwa mereka sedang tersesat. Kebahagiaan dari mereka kemudian berubah menjadi ketakutan yang mencengkam kuat. Karena beberapa meter di hadapan mereka terdapat beberapa orang pria menodongkan senjata kepada mereka. Lisa dan satu orang temannya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga tidak berani untuk berteriak apalagi berlari melarikan diri. Kejadian itu terjadi cukup cepat. Karena tidak ada perlawanan dari kedua gadis itu, mereka kemudian diculik dan dibawa untuk ikut dengan mereka. Beberapa pria bersenjata lengkap itu diketahui adalah sebuah kelompok teroris yang berbasis pada kelompok ISIS di Suriah. Mereka memberontak di negaranya sendiri karena dilarang oleh pemerintah Maroko untuk bisa terbang ke Suriah. Mereka selanjutnya diberi pemahaman yang sesat oleh pemimpin ISIS di Suriah untuk membunuh setiap orang yang tidak sesuai syariat Islam di negara itu. Bahkan dalam melakukan pembunuhan itu, mereka dipaksa untuk melakukannya dengan cara yang kejam. Mereka juga harus merekam setiap pembunuhan yang mereka lakukan terhadap orang-orang kafir yang dianggap musuh bagi kelompok tersebut. Tidak peduli itu seorang wanita, orang yang sudah tua maupun seorang anak kecil. Mereka harus memenggal kepalanya hingga terputus dari tubuhnya. Dan itu adalah sesuatu yang menurut mereka adalah ajaran yang benar dari agama yang mereka pahami. Sebuah pemahaman yang mengerikan dari pemikiran yang tidak masuk akal. Lisa dan satu temannya kemudian dibawa ke sebuah gua di pegunungan itu. Tangan dan kaki mereka selanjutnya diikat dengan kuat. Lisa kemudian dibawa ke tempat yang lain dipisahkan dengan temannya itu. Para pria bersenjata itu selanjutnya menginterogasi Lisa, menanyakan perihal tempat tinggal, usia, dan agama yang mereka yakini. Lisa dan satu temannya itu menjawab dengan penuh rasa ketakutan. Mereka juga menjawab bahwa mereka beragama Kristen Prostestan sejak lahir. Mendengar hal itu, para pria bersenjata tersebut seketika langsung mengucap tabir dan mengacungkan senjata ke atas langit. Mereka kemudian menanyakan kepada kedua gadis itu yang berada di tempat yang berbeda. Mereka bertanya persoalan apakah mereka mau untuk berpindah agama dari agama Kristen yang mereka yakini ke agama Islam secara hakiki. Mereka juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam setiap ucapannya. Mereka berjanji akan melepaskan ikatan dan tidak akan melakukan tindakan apapun jika Lisa dan satu temannya tersebut mau berpindah agama. Lalu Lisa kemudian seketika bertanya apakah jika dirinya berpindah agama, mereka juga akan melepaskan dia kembali ke keluarganya. Dengan cepat, salah satu pria kemudian menjawab pertanyaan Lisa. Dengan nada yang tinggi, dirinya mengatakan bahwa sekarang Lisa adalah milik dari mereka. Ketika Lisa berpindah agama, maka mereka akan menikahi Lisa dan menjadikannya istri sampai surga nanti. Pria itu juga menegaskan bahwa saat mereka berhasil menemukan Lisa dan satu temannya di hutan pegunungan Atlas, saat itu juga mereka sudah dititipkan oleh Tuhan untuk mengubah kodra takdirnya. Dan mereka akan membawa Lisa dan temannya ke jalan yang lurus, yaitu jalan agama Tuhan yang benar. Tuhan yang mereka yakini. Mendengar ucapan dari pria itu, Lisa seketika langsung memberontak. Dirinya berpikir bahwa perkataan dari pria itu adalah perkataan yang konyol. Lisa juga mengatakan bahwa dirinya sedang berhadapan dengan orang gila. Orang-orang yang memaksakan kehendaknya sendiri, dengan menghilangkan kehendak orang lain. Para pria itu seketika langsung marah, mendengar ucapan yang berani dari Lisa. Mereka kemudian memukulkan ujung senjata laras panjang ke kepalanya, dan memukulinya sampai berkali-kali. Para pria lain di tempat yang berbeda juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah dari Lisa. Teman dari Lisa tersebut sudah mereka siksa tubuhnya berulang kali. Lisa dan satu temannya itu ditempatkan di dalam satu gua, tetapi berbeda tempat dipisahkan oleh batu yang besar. Lalu para pria bersenjata itu bertanya kepada masing-masing dari mereka. Satu pria juga dengan tegas mengatakan, bahwa ini adalah kesempatan yang terakhir untuk mereka. Lisa dan satu temannya tersebut mau mengikuti ajaran mereka, atau tetap ada keyakinan dan pendiriannya saat ini. Lisa kemudian dengan tegas dan keras mengatakan, bahwa dirinya tidak akan berpindah agama ke agama yang mereka yakini. Karena mereka itu orang jahat, tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan seperti yang mereka lakukan. Ucapan yang keras dari Lisa itu kemudian terdengar oleh satu temannya tersebut. Dirinya yang berada di tempat yang berbeda dengan Lisa selanjutnya mengatakan hal yang serupa dengan Lisa. Dirinya menolak untuk berpindah agama apalagi menikah dengan salah satu dari mereka, itu menurutnya ada sebuah kebodohan. Seketika teman dari Lisa tersebut ditembak kepalanya, tidak hanya satu kali, bahkan sampai berkali-kali. Hal yang serupa juga mereka langsung melakukan terhadap Lisa. Namun Lisa tidak ditembak. Melaninkan mereka dengan cara yang sadis menggorek lehar Lisa dengan sebuah pisau kecil sampai kepalanya terputus dari tubuhnya. Pihak kepolisian yang menangani kasus ini berhasil menangkap beberapa pelaku, pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri. Dan kronologis yang saya ceritakan tadi adalah keterangan yang didapat oleh salah satu pelaku yang berhasil tertangkap. Pelaku tersebut mengaku bersalah dan bertaubat bahwa tindakannya tidak sesuai ajaran agama yang benar. Terima kasih telah menonton!